Pemirsa hati-hati dan waspadalah saat berkendara di jalan tol. Di Sidoarjo-Jawa Timur terekam kamera CCTV sebuah bis berpenumpang mengalami pecahban saat melaju kencang hingga menabrak pembatas jalan tol dan melompat ke jalur lawan. Inilah detik-detik saat bis antar kota milik PO Andugera Utama melaju kencang dan mengalami kecelakaan di jalan tol Surabaya-Gempol kilometer 759.400 arah porong menuju Surabaya. Saat melaju kencang, bus mengalami pecahban kanan depan, oleng ke kanan hingga menabrak pagar besi pembatas jalan tol hingga melompat ke jalur berlawanan. Beruntung keadaan dari arah berlawanan bisa menghindar sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, akibat kecelakaan, badan bis menutupi badan jalan tol arah Surabaya menuju porong dan membuat jalur tol Surabaya gempol lumpuh selama satu jam. Ufong ini mengangkut atau membawa sekitar 25 orang. Jadi, kronologi kejadiannya ketika bis berjalan dari arah selatan ke utara atau dari Propolinggo menuju Surabaya, kendaraan bis tersebut mengalami pecahban tepatnya di KM 79-400. Guna pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pengemudi bus pun diamankan di unit Laka Lantas Foresta Sidoarjo untuk dimintai keterangan. Sementara, bangkai bis pun dievakuasi kepul kendaraan jalan tol Surabaya gempol. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramona Putra, INews, melaporkan.